Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video celok tamat ya kali ini akan belajar limit seperti ini adalah request dari subscriber untuk menanyakan solusinya seperti apa seperti ini Oke simak sampai selesai ya biar nanti paham oke langkah pertama ini kita kembalikan lagi ke konsep dari limit trigonometri yaitu X mendekati nol yaitu ketika muncul sin aek dibagi bx kan ini bisa kalian ambil koefisiennya saja yang disini berupa a dibagi b ya jika otomatis sinnya enggak ada eknya juga enggak ada lah disini kan di soal ini kan munculnya bukan aek ya Pak ya ataupun Dekan disini kita munculkan yang sama dengan variabelnya adalah X-2 karena variabelnya ini maka ini kita munculkan di bawah harus muncul sama persis sehingga kalau biar muncul sama persis berarti yang bawah kan harus kita faktorkan berarti limit X mendekati 2 yang atas untuk tulis tetap rosa tepapkan nah dibagi terfaktorkan dikali ketemu 2 di jumlah ketemu min tiga otomatiskan ketemu X-1 sama X-2 nah sehingga disini kan nanti muncul variabel yang sama ataupun sama-sama X-2 sama X-2 ini kan bisa kita ambil coefisiennya saja sehingga akan muncul yaitu limit X mendekati 2 maka ini atas muncul 1 dibagi X-1 dikali 1 oke itu setelah itu tinggal kita lanjut aja yaitu ini kita lanjut ini kan bisa kita colet atau kita masukkan nilai 2 nya tuh nilai X yang berkati dalam limit masukkan ke sini berarti kan akhirnya 1 per X nya kita ganti dengan 2 berarti kan 2-1 dikali satu sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kali 1 otomatis 1 per 1 sehingga jawabannya adalah otomatis 1 mah udah ketemu oke seperti itu nah saya tambahin contoh yang lain misalkan kok ketemu limit bentuk fungsi kuadrat juga nggak apa-apa misalkan kita munculkan limit X mendekati 3 X kuadrat min 9 dibagi sin X min 3 kan sama aja sebenarnya sebenarnya tadi otomatis kita munculkan nilai variabel yang sama di sudut dari trigonometri ini harus kita munculkan ke atas sini maka otomatis tinggal kalian faktorkan aja X mendekati 3 ini kita faktorkan X min 3 dikali X plus 3 dibagi sin X min 3 seperti itu sehingga akan memunculkan variabel variabel yang sama adalah ini nah ini ya karena ini sedih sama-sama mempunyai variabel atau kefisien yang satu di sini maka otomatis kita ambil satu persatu aja berarti di sini adalah limit X mendekati 3 berarti sini munculkan yang sama yaitu satu persatu dikali X plus 3 nah tinggal kalian masukkan nilai variabel X nya yaitu 3 masuk ke sini berarti 3 ditambah 3 sama dengan nama kau udah ketemu Oke sampai di sini dulu ya video singkatnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menulis di sini Terima kasih.